Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Iksan Ya, kalau di video kemarin kita udah unboxing smartphone dari Luna ya Yaitu Luna G9 yang dibanderol dengan harga sekitar 1 jutaan aja Nah, di video kali ini kita kedatangan satu buah smartphone baru lagi nih guys Dan smartphone ini juga nggak kalah murah dengan smartphone Luna G9 kemarin Nah, daripada kalian udah penasaran isi di dalam paket pembelian ini Yuk, kita langsung unboxing aja paket pembeliannya ini guys Nah, jadi buat kalian guys ya Yang mungkin belum nonton video unboxing soal smartphone Luna G9 kemarin Kalian bisa klik aja link yang muncul di atas kanan ini ya guys Seperti biasa Dan saya rasa smartphone ini juga nggak kalah menarik sama smartphone Luna G9 kemarin nih guys Dan yang menarik dari smartphone ini menurut saya adalah varian RAMnya nih guys Yaitu varian RAM 6GB dengan memori internal 64GB Nah, ini isi di dalam paket pembeliannya ya guys ya Nah, ini kita mendapatkan apa nih guys Ini udah kosong ya, kita singkirin dulu Oke Dan disini kita mendapatkan sepertinya ini headset ya guys ya Iya, ini kita mendapatkan headset nih guys Satu buah handspray atau headset seperti itu ya Ini lumayan, kita singkirin aja dulu Dan sekarang kita coba buka yang bagian ini guys Oke Nah, sebenarnya untuk smartphone-smartphone murah seperti ini Ini direkomendasikan untuk kalian yang memang sedang mencari smartphone dengan budget murah Tapi punya kapasitas yang cukup besar gitu guys Nah, ini dia smartphone-nya Dan ini adalah smartphone Advan G9 Pro nih guys Nah, smartphone ini tuh punya varian RAM 6GB dan juga memori internal 64GB nih guys Dan jadi kalau kalian penasaran berapa harga dari smartphone ini Kalian tonton terus video ini sampai habis ya guys ya Supaya kalian tahu Oke Jadi di paket pembeliannya itu isinya ini dan juga handspray ini aja nih guys Ini sepertinya bonus ya dari tokonya Tapi ya udah lumayan aja, kita singkirin aja dulu Dan kalau kita bahas dari paket pembeliannya itu seperti ini ya Ini ada gambar dari smartphone-nya Dan juga disini ada tampilan dari depan layarnya Ini kayak pakai desain waterdrop display gitu ya guys ya Dan disini cuma ketulis Advan Disini tuh ketulis G9 Pro 4K Power for Gaming 4K-nya ini saya kurang tahu ya sebenarnya Cuman apakah memang ini dikhususan untuk bermain game Nanti kita coba buat video gaming test-nya di video terpisah tentunya Oke di bagian kirinya ini cuma ada ketulis Face ID Dengan kapasitas baterai 5200 mAh dan juga untuk kamera utamanya 16MP 0,3MP ada 2 guys dan juga Oh ada 3 nih guys jadi triple 0,3MP nih guys Mungkin ada ultrawide mungkin ya ada kamera makro dan juga depth sensornya Jadi selain kamera utama semuanya beresolusi 0,3MP dan juga dengan flashlight-nya Kemudian bagian kiri sini ketulis kalau lebar dari layar Advan G9 Pro ini adalah 6,6 inci dan juga HD Plus Ini kita buka aja ya saya juga cukup lupa nih guys Iya ini plastiknya ganggu ya Oke ini kita kletek dulu ya Nah Oke Nah ini cakep kan jadinya bisa kelihatan kebuka kayak gini guys Oke Nah ini kalian bisa lihat ya ini jadi lebih jelas disini luas layar 6,6 inci HD Plus untuk resolusi layarnya Dan seperti yang saya bilang tadi ini format varian RAM-nya itu 6x64 GB nih guys Dan untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya disini ketulis 8MP Dan kalau kita lihat di bagian bawah disini Disini ada keterangan menggunakan Android 10 ya Dan juga untuk varian warnanya disini ketulis warna purple nih guys Oke Nah ini diproduksi atau dibuat dengan PT Bangga Teknologi Indonesia Jadi ini udah produk lokal lah ibaratnya guys ya Dan di bagian belakang disini udah banyak banget ya rinciannya ini apa aja di dalam si smartphone Advan GX-nya ini Dan ya kayaknya udah itu aja yang bisa saya bahas dari paket pembeliannya Kita langsung aja unboxing si smartphone-nya ini guys Oke Nah ini kita langsung dapet ketemu ya sama smartphone-nya ini Tapi kita singkirin dulu Dan di bagian ini kita mendapatkan kartu garansi seperti biasa Dan di bagian dalam ini Nah ini kita mendapatkan satu buah kartu perdana ya Sedari smartphone Dan kalau kita bandingkan dengan Paket unboxing-nya kemarin ya Dengan Luna G9 ini jauh lebih berantakan ketimbang Luna G9 kemarin nih guys Nah ini kita mendapatkan kepala charger yang sebesar outputnya itu 10W aja Yaitu 5V 2A untuk kepala charger bawaannya Dan ini seharusnya sih udah kabel USB Type-C Type-A to USB Type-C nih guys Kita coba lihat ya Oke ini jadi udah Type-A to USB Type-C juga ya Untuk kabel pengecasannya Dan kemudian disini ada silica gel Dan satu lagi ini sepertinya ada buku panduan manual nih guys Oke nah ini kita mendapatkan hardcase juga nih ya Cuman hardcase-nya ini hati-hati Kalau misalkan kalian memang gak berniat untuk pakai ini Mending gak usah dipakai ya Karena di pengalaman Advan GX kemarin Banyak banget yang patah di bagian ujung kiri ini nih guys Jadi saya gak bakal pakai ini mungkin ya Dan ini buku panduan cepatnya Dan saya rasa itu aja Dan ini dari paket pembeliannya Si Advan G9 Pro ini Dan ini ada satu buah SIM ejector juga ya Silica gel untuk apa Dan ini kita beresin dulu Supaya bisa lebih rapi dan juga lebih fokus Dengan smartphone Advan G9 Pro nya Ya jadi kayak gini guys Tampilan dari smartphone Advan G9 Pro nya Dan yang saya beli ini adalah varian warna purple ya Atau warna ungu Dan kalian bisa lihat disini ya Untuk gradasi warnanya itu menurut saya Udah cakep banget nih guys Dan ya mirip-mirip lah Dengan desain back covernya Si Luna G9 kemarin Yang ada kayak pantulan sinar matahari gitu ya guys Oke ini kita kletek dulu ya Biar lebih jelas lagi Ya sayang banget nih guys Ini ninggalin bekas ya Untuk Stickernya Gak kayak biasanya gitu guys Biasanya tuh gampang banget ya Kalau di kletek ini ninggalin bekas banget nih Kayak gini nih Sayang banget Aduh Nanti bersihnya gimana ya Yaudahlah gampang ya Kita pikirin nanti Tapi Secara look ini Untuk bagian back covernya ini cukup bagus ya Dan feelnya Selama saya genggam ini Ini cukup solid guys Gak ada bagian kosong Di bagian back covernya ini Cuman ya ini aja sih sayang banget ya Kenapa jadi begini gitu loh Dan ya Kita langsung bahas aja Di bagian back covernya ini ya Disini ada satu buah bumper kamera Yang isinya ada 4 lensa kamera ya Atau quad camera Dimana untuk kamera utamanya Disini beresolusi sebesar 16MP Dan di bagian bawahnya Disini kalian bisa lihat ya Ketulis tulisan Advan Yang menurut saya Kurang ke atas sedikit aja gitu ya Ini agak ke tengah gitu Dan oke Kita langsung ke bagian sisi kanan ya Di bagian kanan disini Ada satu buah tombol power Dan juga Tombol volume Atau trigger volume ya Jadi untuk up dan down Dan juga di bagian atas Disini kita bisa lihat Ada Lubang port USB Type-C Dan juga port jack audio 3,5mm Di bagian bawah dulu nih guys Nah di bagian bawah disini ada Satu buah lubang microphone Dan juga satu buah grill speaker Jadi ini speakernya mono ya Bukan stereo speaker Nah di bagian kiri ini Sebenernya cuma ada Satu buah Slot SIM tray aja nih guys Dan coba kita cek Oke jadi ini Sudah dedicated ya Jadi bisa dual SIM card Dengan satu buah Memory eksternal nih guys Dan seperti biasa Karena ini adalah Smartphone baru Kita bakal nyalain dulu Dan juga kita bakal Setting-setting Atau install Beberapa aplikasi Untuk cek Smartphone Advan G90 Pro nya ini guys Ya jadi guys Kayak gini tampilan dari Smartphone Advan G9 Pro nya Dan kalau kalian bisa lihat ya Untuk sistem UI Yang digunakan oleh Advan G9 Pro ini Adalah sistem UI Android Stock Jadi Advan sendiri Belum memiliki Sistem UI buatannya sendiri guys Tapi ya menurut saya Ini lebih baik Karena gak terlalu banyak Aplikasi bloatware Yang terinstall Di sistem UI ini Tapi gak tau ya Ini ada dua aplikasi Kayak fun game Dan fun plus Apakah ini bloatware Atau bukan Saya juga gak tau Tapi kalau kita cek Seperti ini Dia gak bisa di-uninstall Nah ini kalian bisa lihat Tapi ya ini Lebih baik ketimbang Di UI-UI Yang di smartphone Dengan brand terkenal Kayak gitu ya guys ya Yang menurut saya Cukup banyak Dan cukup mengganggu Dan setelah saya cek tadi Untuk sistem operasi Android nya Dia masih menggunakan Android 10 Dan belum ada update Tambahan ya Untuk ke Android 11 Di Advan G9 Pro nya Dan harapan saya Kedepan Advan bisa Memberikan update software Kepada Advan G9 Pro ini Supaya bisa Lebih optimal lagi Performa dari Smartphone Advan G9 Pro nya Nah kemudian Di sini saya tadi Udah menginstall Beberapa aplikasi ya guys ya Seperti AIDA64 Sensor Box Antutu Benchmark Dan juga Multi-Touch Dan di sini Saya akan coba Buka dulu Aplikasi AIDA64 nya Mau kasih lihat ke kalian Soal Memory internal Yang terpakai Di Advan G9 Pro ini Setelah kita install Beberapa aplikasi tersebut Di sini Dari 64 GB Yang tersedia Ada di kisaran 48,39 GB Dan untuk versi Bluetooth nya Ini masih menggunakan Versi Bluetooth 4 Plus Jadi buat kalian yang Hobi bermain game Dan juga untuk Menggunakan TWS Kayak gitu Saya rasa ini Kurang rekomendasi In ke kalian ya Karena bakal Kerasa banget Delay dan latensinya Dan kemudian Kita coba buka Untuk chipset nya Di sini Oke ada iklan Sebentar Oke Nah Untuk chipset nya Yang digunakan oleh Advan G9 Pro ini Cukup mirip ya Dengan smartphone Luna G9 kemarin Yang kita baru Unboxing juga Yaitu menggunakan Unisoc SC9863A Dengan 8X RRM Cortex A55 1600MHz Dan untuk Struktur fabrikasinya Ini 28nm Dan kemudian Untuk layarnya Coba kita cek ya Nah di bagian layar ini Memang resolusi Dari Advan G9 Pro ini Adalah Resolusi HD Plus aja 720x1600P Dan kemudian Untuk Luas layarnya Itu sebesar 6,6 inci Dengan kerapatan Pixel ini 266 DPI Oke Kemudian disini Saya akan coba Kasih lihat ke kalian Untuk sensor Dari Advan G9 Pro nya Nah kalian bisa Lihat sendiri ya guys Untuk sensor-sensor Yang disediakan Di Advan G9 Pro ini Bisa dibilang Cukup minim ya Kalau kalian bisa Lihat di layar ini Ini untuk sensor Giroscope Dan juga sensor magnet Dan juga sensor Orientasi ini Gak ada di Advan G9 Pro nya Dan ini mirip juga Dengan smartphone Luna G9 kemarin Jadi emang Smartphone di harga 1 juta ini Bisa dibilang Minim sekali sensor ya Tapi ya Nanti coba kita tes Apakah ini Berpengaruh Kalau kita gunain Untuk bermain game Kayak gitu guys Oke ya Untuk sensor-sensor nya Tadi udah kita cek Sekarang kita coba Buka untuk Skor Antutu Benchmark nya nih guys Nah untuk skor Antutu Benchmark nya Sendiri Ini untuk Antutu Benchmark Versi 9.0.12 Dia bisa mendapatkan Skor 119.995 Atau bisa kita genapkan Menjadi 120.000 Dengan detail nya Seperti ini Nah kalau kalian bisa Lihat untuk skor CPU nya Ini di kisaran 33.000 Dan juga untuk skor GPU nya Ini ada di kisaran 11.000 Dan kalau kita bandingkan Dengan Luna G9 kemarin Ini skor nya juga Hampir mirip-mirip Cuma di Luna G9 kemarin Dia gak sampai 100.000 Karena skor GPU nya itu Dia gak muncul Oke Kemudian disini Kita coba untuk Multitose tester nya Dulu nih guys Kita lihat Seberapa banyak Bisa menampung Jari kita Di bagian layar ini Kita coba ya 1 Bisa 2 3 4 5 5 bisa ya guys ya Dan kita coba Oh 6 juga bisa 6 aja nih guys Sepertinya ya guys ya Oke kita ulangin lagi Ternyata bukan 6 guys Jadi cuma 5 aja ya Nah ini gak bisa tuh Ternyata ya Ternyata cuman Terbatas hingga Maksimal 5 jari aja Dan ini lagi-lagi Mirip dengan Smartphone Luna G9 kemarin Oke yang berikutnya Disini saya akan coba Untuk bermain game PUBG Mobile ya Dan kita coba lihat Settingan apa Yang bisa kita dapetin Di game PUBG Mobile Dan seperti apa Feel impresi pertama Kalau kita gunain Smartphone ini Untuk bermain game PUBG Mobile nih guys Ya jadi ini Kita udah masuk ke dalam Game PUBG Mobile nih guys ya Dan kita coba cek Untuk settingan grafis Yang kita bisa pakai Di smartphone ini Adalah smooth medium Dan juga Balance medium aja nih guys Jadi terbatas ya Untuk settingan grafisnya Itu hanya mentok Di balance medium aja Dan lagi-lagi ini Sama persis dengan Smartphone Luna G9 kemarin Oke disini akan saya coba Dengan bermain Di settingan balance mediumnya Ya guys ya Dengan filternya soft Oke ini saya akan mainkan Sebentar aja ya guys ya Untuk di game Team Deathmatch ini Dan kalau pertama kali Saya lihat ya Untuk bagian layarnya ini Saya rasa Nggak terlalu jelek ya Untuk tampilan grafisnya Masih cukup lumayan Tapi dari segi Sensitifitasnya Ini memang agak sedikit Kurang responsif Tapi kalau untuk Dibilang untuk Frame-nya Ini memang agak Terasa berat sedikit ya guys ya Untuk dipakai Team Deathmatch seperti ini Ya jadi saya rasa Untuk feel pertama Untuk dipakai Main game PUBG Mobile Ini memang sedikit Mengecewakan ya guys ya Untuk detailnya ini Berasa Kurang Karena frame-nya ini Sering kali terjadi Frame drop nih guys Tapi overall Untuk Kualitas grafis Gambarnya Secara warna Dan juga Detailnya ini Saya rasa Sudah cukup baik ya Hanya saja Untuk feel Pengalaman bermainnya ini Agak kurang Karena entah kenapa Ini terjadi lag Sering kali terjadi Frame drop Di smartphone Advan G9 Pro Ini Dan saya rasa Saya cukupin aja ya guys ya Untuk gaming test Di PUBG Mobile Ini mungkin nanti Untuk versi penuhnya Akan saya coba Dibikin Buat di video Fullnya sendiri ya guys ya Untuk gaming testnya Jadi Semoga disini Kalian bisa mendapatkan Informasi Awal Soal Performa dari Smartphone G9 Pro Ini Kalau kita gunain Untuk bermain Game PUBG Mobile Ini guys Ya Jadi guys Untuk kesimpulan awal Soal smartphone Advan G9 Pro Ini Menurut saya Di range harga 1 jutaan ini Atau bisa Kita sebut Lebih tepatnya Di 1,3 jutaan ya Karena ini smartphone Sudah rilis Sekitar 1 tahun yang lalu Kalau di awal Perilisannya Smartphone ini Dijual 1,6 juta Tapi sekarang itu Sudah turun harganya Sekitar 300 ribu Ya guys Saya dapetin Smartphone Advan G9 Pro Ini di kisaran 1,3 jutaan aja Jadi untuk range Harga tersebut Menurut saya Untuk sebuah Smartphone di harga 1 jutaan Dengan varian RAM 6GB Dan juga Memori internal 64GB Saya rasa Ini cukup Rekomendasi Buat kalian Beli nih guys Apalagi Buat kalian Yang ingin Membelikan Anak kalian Untuk kebutuhan Sekolah daring Seperti itu ya guys Karena Bermultiteksi Sudah jelas Bakal lebih Enak lagi nih guys Karena varian 6GB Nah jadi Saya rasa cukup Kayak gitu aja Video unboxing Soal Advan G9 Pro Dan misalnya Kalian masih punya Pertanyaan Soal smartphone Advan G9 Pro Ini kalian Tinggal Tinggalkan aja Pertanyaan kalian Di kolom komentar Yang ada di bawah ini guys Jadi seperti biasa Sebelum saya tutup videonya Buat kalian yang suka Dengan video unboxing Kali ini Kalian tinggal Klik aja Tombol like Dan dislike video ini Kalau kalian Gak suka dengan videonya Jadi sampai disini Saya Iksan pamit Dan sampai ketemu lagi guys Di video unboxing berikutnya Sampai jumpa di video